Intro Nimbrot Panggabean Warga Rantau Utara Labuan Batu, pelaku pencoba pemerkosaan yang mengakibatkan korban tewas masuk ke dalam sumur, akhirnya diringkus petugas dari TKP Polres Labuan Batu. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan mendapat informasi adanya temuan mayat di dalam sumur. Pihaknya langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan. Dari berbagai informasi dan alat bukti yang ada di lokasi, kecurigaan mengarah kepada pelaku yang baru mengenal korban Miss X. Hingga kini belum diketahui identitas korban, dikarenakan tidak ditemukannya satu tanda pengenal pun di dalam plastik bawaan korban. Atas perbuatannya, pelaku yang diketahui berstatus duda ini dijerat pasal 359 KUHP dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Dan kemudian ketika posisi sedang seti, korban sedang berada di kamar mandi. Pada saat korban sedang berada di kamar mandi, tersangka mengintip melalui selas-sela pintu. Selas-sela pintu kamar mandi, kemudian mencoba untuk mendorong dan ternyata pintu kamar mandi itu tidak dikunci oleh korban. Karena kaget di blok daya belakang, maka korban berontak. Ketika berontak, kemudian korban menginjak kursi ini, dan terjatuh ke dalam sumur dengan posisi kepala duluan yang masuk ke dalam sumur. Setelah korban masuk ke dalam sumur, tersangka ini aneh. Namun sempat menunggu kurang lebih satu jam di dalam kamar mandi. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ucok Sitorus, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Selamat menikmati.